Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gambaran berat terhadap kekaisaran Ottoman berkisar antara musuh yang mengerikan dan surga yang eksotis. Ottoman dianggap sebagai horror dari timur. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel ibu kota dari kekaisaran Byzantium yang agung jatuh ke tangan tentara Ottoman yang telah mengepung kota selama tujuh minggu. Dari sudut pandang para penguasa Eropa, hal tersebut merupakan malapetaka bagi negara-negara Kristen. Keseimbangan kekuasaan di dunia telah berubah untuk selamanya. Empat abad setelahnya, memasuki tahun 1915, kekuatan blok sekutu berada di atas angin. Tapi kepentingan Inggris di Mesopotamia menjadi rentan sejak Turki Usmani, memutuskan untuk terlibat dalam peperangan. Gabungan armada laut Inggris dan Perancis menyerang selat Dardanelles di semenajung Galipoli. Selat Dardanelles adalah wilayah yang penting milik Turki Usmani. Melalui selat ini, pasukan Inggris dan Perancis yang tergabung dalam blok sekutu bermaksud melintas langsung ke Laut Hitam untuk bergabung dengan pasukan Rusia yang sudah siap membentuk barisan militernya. Kampanye Galipoli adalah pertempuran yang terjadi di Galipoli dari April 1915 sampai Desember 1915 selama Perang Dunia I. Kampanye Galipoli juga dikenal sebagai Pertempuran Galipoli atau Kampanye Dardanelles. Adalah operasi gabungan Britania Raya dan Perancis dilaksanakan untuk merebut ibu kota Kesultanan Usmania, Istanbul dan menyediakan rute laut yang aman untuk perdagangan militer dan agrikultur dengan Rusia. Namun usaha ini gagal dan kedua belah pihak menderita korban jiwa yang besar. Kampanye Galipoli awalnya dimaksudkan untuk meloloskan kapal perang sekutu melewati selat Dardanelles, menjatuhkan Konstantinopel, dan mengeluarkan Turki Otoman dari perang. Tetapi rencana tersebut gagal total, karena kenyataannya Otoman lebih tangguh dari yang mereka perkirakan. Serangan tersebut dimulai dengan serangan angkatan laut yang gagal oleh kapal-kapal Inggris dan Perancis di selat Dardanelles pada bulan Februari sampai Maret 1915 dan berlanjut dengan invasi darat skala besar di semenanjung Galipoli pada tanggal 25 April yang melibatkan pasukan Inggris dan Perancis serta divisi dari Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru yaitu ANSAP. Setelah serangan angkatan laut yang gagal, persiapan dimulai untuk pendaratan pasukan bersekala besar di semenanjung Galipoli. Menteri Perang Inggris yaitu Lord Kitchener menunjuk General Ian Hamilton sebagai komandan pasukan Inggris untuk operasi tersebut. Di bawah komandonya, pasukan dari Australia, Selandia Baru, dan Koloni Perancis berkumpul dengan pasukan Inggris di pulau Yunani Lemnos. Sementara itu, Turki meningkatkan pertahanan yang dimulai menempatkan pasukan Ottoman di sepanjang pantai di mana ia berharap pendaratan akan terjadi. Pada 25 April 1915, pasukan sekutu mendarat di semenanjung Galipoli di wilayah Turki Otoman. General Sir Ian Hamilton memutuskan untuk melakukan dua pendaratan, menempatkan divisi ke-29 Inggris di Cape Helles dan Korps Sentara Australia dan Selandia Baru di utara Gabatip atau ANSAP. Namun, kedua pendaratan tersebut langsung dihalau oleh pasukan Ottoman, sehingga Inggris maupun ANSAP tidak dapat maju. Peperangan parit pun dengan cepat terjadi. Korban meningkat tajam dan serangan panas semakin memperburuk keadaan. Meskipun menderita banyak korban, namun mereka berhasil membangun dua tempat berpijak di Helles di ujung selatan semenanjung dan di Gabatip di pantai Aegean. Gabatip kemudian dijuluki ANSAPOV untuk menghormati pasukan Australia dan Selandia Baru yang bertempur dengan gagah berani melawan pasukan pertahanan Turki yang gigih untuk mendirikan tempat berpijak di sana. Pada bulan Agustus, sekutu kembali meluncurkan serangan ke utara ANSAPOV. Serangan ini bersama dengan pendaratan baru di Sulfabay, kembali mengalami kegagalan dan langsung menemui jalan buntu. Kurangnya intelijen dan pengetahuan yang cukup tentang Medan, ditambah dengan perlawanan Turki yang sangat sengit, menghambat keberhasilan invasi tersebut. Pada pertengahan Oktober, pasukan sekutu telah menderita banyak korban. Evakuasi dimulai pada Desember 1915 dan setelesai awal Januari berikutnya. Pada bulan Desember, Otamuan mengungcikan penduduk Anjat dan Sufla, kemudian heles di bulan Januari 1916. Ada hampir setengah juta korban selama kampanye. Menurut Departemen Urusan Veteran di Australia, di samping korban ini banyak prajurit yang menjadi sakit karena kondisi yang tidak sehat, terutama dari demam tipus bisenteri dan diare. Diperkirakan bahwa lebih dari 140 ribu tentara Inggris menjadi sakit selama kampanye. Pertempuran Galipoli menjadi momen penting dalam sejarah Australia dan Selandia Baru, mengungkapkan ketahanan, dekat, dan inisiatif dari tentara mereka. Selain menunjukkan pada dunia bahwa kekuatan militer pasukan seputu tidak sanggup mendominasi, kegagalan di Galipoli berimbas pada kekeadaan politik dalam negeri Inggris. Pertempuran ini memang berhasil dimenangkan oleh Otoman, namun berdampak pada kemunduran kekaisaran mereka. Kemunculan Mustafa Kemal, yang kemudian dikenal sebagai Ataturk, sebagai salah satu tokoh utama dalam kampanye ini semakin mempercepat keruntuhan Otoman, yang kemudian mengarah pada pembentukan Turki modern. Terima kasih telah menonton!